Hai Assalamualaikum di video kali ini aku mau masak tahu walik ini rasanya crispy di luar dan lembut di dalam nah hasilnya seperti ini crispy nya cocok dicocol dengan kecap yang sudah diirisi cabai rawit Oke enggak usah lama-lama langsung aja yuk kita buat bahan yang disiapkan ada tahu poong secukupnya ayam 200 gram air 80 mili garam setengah sendok teh kalau bubuk setengah sendok teh lara bubuk seperempat sendok teh bawang putih 2 siung dan daun bawang secukupnya kemudian ada tepung tapioca sebanyak 100 gram pertama-tama tahu poongnya kita gunting dulu seperti ini kemudian kita balik untuk isian tahunya kita sisihkan ke dalam wadah lakukan sampai semua tahunya habis kemudian kita blender dulu ayam sebanyak 200 gram ini aku bantu potong-potong tambahkan 2 siung bawang putih dan 80 mili air kalau sudah pindahkan ke wadah tambahkan tepung tapioca 100 gram daun bawang secukupnya isian tahu terus garam setengah sendok teh kalau bubuk setengah sendok teh dan lada bubuk serombat sendok teh aduk sampai semuanya tercampur rata lanjut kita isi tahunya dengan adonan tadi kira-kira sebanyak 1 sendok makan seperti ini lakukan sampai adonannya habis panaskan minyak dengan api sedang kemudian masukkan tahwaliknya goreng sampai kering dan kecoklatan kalau sudah angkat dan tiriskan udah selesai tahu waliknya siap untuk disantap ini aku sajikan dengan kecap yang sudah ditambahkan dengan irisan cabai rawit gimana gampang kan bikinnya oke segitu aja videoku kali ini selamat mencoba di rumah sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh